Intro Senjata laser yang sejak abad terakhir merupakan salah satu teknologi senjata yang menjadi obsesi Amerika Serikat. Tidak lagi hanya menjadi atribut dalam film fiksi ilmiah. Karena saat ini Amerika Serikat telah memiliki dua prototipe senjata laser yang mampu menembak drone kecil pada jarak 1,6 km. Dan juga mampu mencegat rudal kelas kecil dan menengah pada jarak hingga 18 km. Menurut pengembang, senjata ajaib ini di masa depan ketika yang terakhir masuk ke seri, kemampuan daya tembaknya akan dapat mencapai satu target dalam waktu hanya 1,5 detik. Selain itu juga senjata laser tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Karena satu tembakan seperti itu akan menelan biaya hanya 1 dolar sekali tembak. Tentunya biaya itu sangat murah kalau dibandingkan dengan satu rudal anti pesawat jarak pendek modern saat ini, yang harganya bisa lebih dari 1 juta USD. Namun untuk saat ini hal itu masih berupa janji karena daya jangkau tembaknya masih terbatas. Pada saat yang sama, menurut yang dilansir Top War, di Rusia sejak 2017 kompleks persenjataan laser Peresved terbaru telah masuk dalam operasi militer. Terlepas dari kerahasiaan yang sangat ketat tentang senjata laser ini, diketahui bahwa saat ini daya nadi senjata laser Peresved mampu mencapai 3 megawatt, yang cukup untuk menghancurkan pesawat tak berawak dan rudal jenis apapun, dan juga satelit dalam orbit rendah. Dan di masa depan, Rusia merencanakan untuk meningkatkan kapasitas daya nadinya hingga 10 megawatt, yang bahkan akan memungkinkan untuk mengintersepsi hulu ledak nuklir. Dilaporkan bahwa fitur utama dari senjata masa depan Rusia ini adalah pada semua reaktor laser dengan menggunakan pemompaan fragment visi langsung, dan teknologi unik penambahan laser dengan pembentukan plasma suhu tinggi pada titik terpencil yang telah dihitung sebelumnya, dan yang terakhir memungkinkan penembakan senjata laser dalam kondisi iklim apapun. Menurut catatannya, bahwa Veresved telah digunakan dalam militer Rusia, dan mobilitasnya telah dipasang berdasarkan sasis kendaraan kamas, yang memungkinkan militer untuk membentuk garis pelindung pada titik yang diinginkan. Dan ketika terjadi perang global, komplek Veresved akan dapat digunakan untuk menonaktifkan sekumpulan orbital GPS dengan tanpa masalah. Dan dengan begitu, ini sepenuhnya akan membutuhkan musuh potensial kita. Tentunya ini merupakan argumen yang kuat tulis top war.